Baru jalani dua laga uji coba, pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Syafri mengaku telah mengantongi beberapa nama pemain yang bakal diboyong ke Kamboja untuk menghadapi SEA Games 2023. Indra Syafri sebelumnya memang memanggil 36 pemain ditambah 7 pemain Timnas U20 Indonesia untuk mengikuti pengusatan latihan, TC, jelang SEA Games 2023 ini. Akan tetapi, sebanyak 11 pemain telah dikembalikan ke masing-masing klub. Setelah itu, sisanya ikut menjalani persiapan tim dengan melakoni laga uji coba. Untuk menghadapi ajang dua tahunan itu, tim asuhan Indra Syafri memang dijadwalkan menjalani empat laga uji coba. Saat ini Rizky Rido dan kawan-kawan sudah menjalani dua laga uji coba. Pertandingan pertama Timnas U22 Indonesia hanya mampu meraih hasil imbang dari Bayangkara FC 1-1 pada tanggal 11 April lalu. Kemudian untuk laga uji coba kedua skuad Garuda Muda harus meraih hasil tak memuaskan dari Lebanon. Timnas U22 Indonesia harus mengakui keunggulan Lebanon dengan kalah 1-2 dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat, tanggal 14 April tahun 2023. Hasil dalam dua laga uji coba tim merah putih ini memang tak memuaskan. Akan tetapi, juru taktik asal Sumatera Barat itu mulai menemukan beberapa pemain yang diinginkan. Pelatih berusia 60 tahun itu mengaku sudah menemukan beberapa karakter pemain yang diinginan. Sebelumnya, Indra Syafri memang telah membocorkan bahwa karakter pemain yang akan dibawa ke Kamboja yakni harus bisa main lebih dari satu posisi. Hal ini karena pada SEA Games 2023 Kamboja, setiap negara hanya diperbolehkan membawa 20 pemain. Oleh karena itu, Indra Syafri pun berharap pemain yang akan diboyong ke Kamboja nanti bisa bermain lebih dari satu posisi. Selama menjalani dua laga uji coba ini, meski hasil kurang memuaskan. Indra mengaku telah menemukan beberapa pemain yang memang sesuai dengan karakter yang diinginkannya. Alhamdulillah sudah ada beberapa pemain yang sesuai, pujar Indra Syafri kepada awak media termasuk bolasport.com, Jakarta, Jumat, tanggal 14 April tahun 2023. Meski begitu, mantan pelatih timnas U19 Indonesia itu enggan membeberkan siapa saja nama-nama pemain yang sudah dikantonginya. Indra Syafri mengaku untuk 20 pemain yang akan dibawa ke Kamboja nanti akan diumumin selesai menjalani uji coba terakhir. Timnas U22 memang masih memiliki dua laga uji coba. Uji coba ketiga Bagas Kava akan menghadapi Lebanon pada minggu, tanggal 16 April tahun 2023. Kemudian uji coba terakhir, timnas U22 akan menghadapi juara Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 yakni melawan PSM Makassar. Untuk uji coba terakhir ini direncanakan bakal berlangsung pada tanggal 18 April tahun 2023. Menurutnya, ia akan memaksimalkan dan memilih pemain terbaik setelah melihat uji coba terakhir skuad Garuda Muda nantinya. Dan tentu akan kita putuskan, 20 pemain itu di tanggal 18 April setelah uji coba terakhir tuturnya. Sementara itu, tim asuhan Indra Syafri ini dalam ajang dua tahunan tersebut bergabung dalam grup A. Rizky Rido dan kawan-kawan akan menghadapi tim Tuan Rumah Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Mereka dijadwalkan akan berangkat menuju Kamboja pada tanggal 25 April mendatang. Hal ini karena tim Merah Putih akan menjalani laga perdana melawan Filipina pada tanggal 29 April tahun 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!